Anak kembali di Metro hari ini, pemirsa calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghabiskan penghujung tahun 2023 di rumah masa kecilnya di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di lokasi ini Anies menyebatkan diri bersilaturahmi dengan tetangga, kerabat, dan juga teman-teman sekolahnya. Anies bersama istri Ferry Farhati memulai silaturahmi dengan para kerabat yang berada di sekitar kediamannya. Para kerabat berkumpul di kediaman Anies untuk berbincang seputar perjalanan Anies hingga menjadi calon presiden 2024. Anies mengaku lingkungan rumah masa kecilnya ini merupakan titik awal ia belajar berorganisasi hingga bisa berkembang seperti saat ini. Anies kemudian bertemu rekan-rekannya sesama alumni Universitas Gajah Mada. Anies pun berbincang berbagai hal termasuk kisah mereka saat masih duduk di bangku kuliah bulu. Anies juga mendapatkan banyak pesan dari rekan-rekannya. Dan setelah beramah-tamah dengan alumni UGM, Anies kemudian meresmikan posko pemenangan yang berada di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Kumpul dengan teman-teman sekolah di Jogja inilah tempat saya tumbuh berkembang. Ini kita di Kota Baru, TK saya di TK Suhada, Masjid Suhada Kota Baru. SMP-nya SMP 5 di Kirito Sono, tadi kumpul dengan teman-teman SMA dan ya namanya juga reuni ya, cerita-cerita masa lalu, kangen-kangenan. Ada juga beberapa guru yang ikut hadir. Jadi akhir tahun ini kembali ke Kampung Halaman, ketemu dengan teman-teman dan menikmati penghujung 2023. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.